Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Argyani Tantur Indasari Saya Mahasiswi Politeknik Negeri Semarang Jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis Terapan Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit membahas mengenai Implementasi Customer Relationship Management Atau CRM yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Manajemen Hubungan Pelanggan pada PT Indosa Sebelum itu, saya akan sedikit membahas mengenai Apa itu CRM, tujuan CRM, komponen CRM, dan manfaat dari CRM itu sendiri Selanjutnya, apa sih itu CRM? CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelah hubungan Antara pihak perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis Sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran Melalui kontak dari user yang berbeda Mendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan Dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut CRM sendiri mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi Dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan Apa saja tujuan dari CRM? Yang pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan Melalui terjalinnya hubungan yang baik Antara korporasi dengan pihak pelanggan terkait Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan Untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan Melalui penjualan secara upselling dan crossselling Yang ketiga, menggunakan informasi yang telah terintegrasi Sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan Kemudian yang keempat, menghasilkan konsistensi Dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan Baik, selanjutnya terdapat tiga komponen dari CRM Yang pertama yaitu manajemen Yang kedua yaitu relationship atau hubungan Dan yang ketiga adalah customer atau pelanggan Baik, komponen yang pertama yaitu manajemen Manajemen berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan Yang nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan Dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif Kemudian yang kedua yaitu hubungan atau relationship Dimana sebuah perusahaan atau instansi Tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang Selanjutnya komponen yang ketiga adalah pelanggan atau customer Komponen pelanggan merupakan orang yang akan Sedang dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan Baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikan atau maintenance Selanjutnya yaitu manfaat dari CRM Yang pertama itu mendorong loyalitas pelanggan Meningkatkan efisiensi operasional kerja Mengurangi biaya produksi Meningkatkan time to market Dan mendapatkan pendapatan secara optimal Sebelum kita membahas mengenai implementasi CRM pada PT Indonesia TBK Alangkah baiknya kita mengetahui profil dari PT Indosat TBK itu sendiri PT Indosat TBK atau Indosat URIDU Merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi terdepan di Indonesia Serta anggota grup URIDU Penyelenggara telekomunikasi global Kemudian visi dari PT Indosat TBK adalah Menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia Selanjutnya yaitu strategi dari PT Indosat TBK Yaitu menerapkan konsep LEAD Sebagai strategi utama dalam membangun bisnis perusahaan L. Lampaui batasan untuk menghasilkan kinerja terbaik bersama tim yang kuat Kemudian E. Eksekusi pembangunan jaringan berkualitas video yang kompetitif Kemudian A. Aktivasi percepatan B2B sebagai mesin pertumbuhan baru Kemudian yang terakhir adalah D. Dapatkan kepercayaan dan berikan layanan terbaik Dengan kualitas dan harga sepadan Lalu memasuki pembahasan yang utama yaitu Bagaimana sih implementasi CRM pada PT Indosat TBK Yang pertama yaitu website pelayanan Indosat URIDU menyediakan website Dimana memberikan informasi terkait dengan produk yang Indosat tawarkan Terdapat juga menu gerai online Untuk mempermudah pengguna Kemudian menu cari gerai Pengguna dapat mencari gerai terdekat Kemudian ada menu dimana pengguna juga dapat mengecek Mengecek cakupan jaringan di sekitarnya Kemudian pengguna juga dapat memesan Tiket antrian di gerai Indosat secara online Sehingga tanpa perlu antri secara offline Selain itu melalui website ini Apabila pengguna membutuhkan bantuan Dapat langsung dihubungkan dengan beberapa pilihan media Seperti yang pertama ada Amtricare Dimana menawarkan solusi bantuan dan informasi Seperti tips and trick Testimoni Pengalaman pribadi seputar gadget Layanan Indosat Dan menu lain seperti setting handphone Diskusi Pesan kartu perdana Dan portal bantuan Kemudian yang kedua adalah Official Amtri Whatsapp Kemudian yang ketiga adalah Official Twitter Care Dan yang keempat adalah email Kemudian program yang kedua adalah IMPOINT Indosat Apabila di akhir tahun 2020 lalu Indosat meluncurkan layanan yang diberi nama Poin Senyum Indosat Uridu Pada tahun 2021 Indosat kembali memanjuakan penggunanya Dengan meluncurkan program terbaru Yang disebut dengan IMPOINT Indosat IMPOINT Indosat adalah program yang dibuat Oleh pihak Indosat Untuk memberikan apresiasi Atau bisa disebut sebagai reward Kepada para pengguna Indosat Yang masih tetap setia hingga sekarang Kemudian yang ketiga adalah E-Manage CRM Memudahkan tim sales dan bisnis development Untuk mengelola perputaran pelanggan Menjalankan pelayanan pelanggan yang berkelanjutan Dan menjaga efektivitas proses penjualan Layanan E-Manage CRM Dapat digunakan selama 12 bulan Terdapat beberapa fitur yang disediakan Dalam E-Manage CRM Yang pertama ada Inquiry and Lead Management Kemudian yang kedua ada Pelacakan aktivitas penjualan Kemudian yang ketiga ada Penjatualan panggilan dan rapat Kemudian yang keempat ada Quotations and Proposal Kemudian yang kelima ada Pembuatan kontrak Kemudian yang keenam ada Tindak lanjut aktivitas penjualan Kemudian yang ketujuh ada Manajemen pelanggan Kemudian yang kedelapan ada Pemantauan kinerja dan pertumbuhan penjualan Kemudian yang terakhir adalah Peringatan dan pemberitahuan email Kemudian implementasi yang keempat adalah Aplikasi MyIM3 Aplikasi MyIM3 adalah Layanan digital dari Indosat Uridu Yang memberikan informasi Dan layanan permintaan pelanggan seluler Indosat Uridu secara online Kemudian aplikasi MyIM3 Menyadikan layanan berupa Informasi profil pelanggan Informasi kartu Daftar paket dan pembelian paket Informasi penggunaan paket Tagihan pasca bayar Dan layanan isi ulang pulsa Kemudian implementasi yang kelima adalah Asisten virtual Indira Asisten virtual Indira Menjadi andalan terbaru Indosat Uridu dalam meningkatkan Kepuasan pelanggan Indira diproyeksikan dapat menjawab Pertanyaan pelanggan secara langsung Dengan fitur live chat Indira yang merupakan singkatan Dari Indosat Digital Representative Assistant Dibekali Teknologi Artificial Intelligence Atau AI Asisten virtual tersebut dapat ditemui Di website perusahaan Dan aplikasi MyIM3 Dengan fitur Indira ini Dapat mengurangi waktu tunggu Dalam menanggapi pertanyaan dari pelanggan Secara signifikan dan secara langsung Meningkatkan kepuasan pelanggan Terhadap layanan Indosat Uridu Fungsi dari Indira juga dapat dimanfaatkan pelanggan Untuk memesan nomor antrian di gerai Dan memilih lokasi gerai tujuan Selain dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan Indira pun memungkinkan memberi rekomendasi paket Yang sesuai dengan pelanggan berdasarkan Historis penggunaan paket sebelumnya Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada salah kata Maupun perbuatan Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!